Hei Rangers! Kali ini di channel Ranger Refire udah ada playlistnya lho, jadi kalian bisa tonton konten lain Ranger sesuai keinginan kalian. Dan jangan lupa klik subscribe ya! Hello Rangers! Jumpa lagi dengan Refire! Yep, kali ini aku mau ngajak kalian nge-review 2 Ranger baru kita di bulan Mei ini. Gua Scarcelli sama Marsing Band Moon. Agak terlambat sih emang buat nge-review kedua Ranger baru kita ini, tapi gak apa-apa lah ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Yang pertama adalah Cavalry Moon. Ini dia, Marsing Band Moon yang udah jadi Hyper. Dia adalah Ranger tipe Strange. Wah, ini keren banget. Si player udah nge-masterin si Cavalry Moon ini. Mineral Costnya cuma 840, dan HPnya kita lihat. Wah, gila-gilaan banget, sampai 62.765.800 rupiah. Gak pakai rupiah lah ya. Wah, 62 jutaan nih HPnya. Kalau attacknya cuma mencapai 220 ribuan aja. Wah, keren-keren-keren. Kita lihat skill pertamanya, Unbeatable Drummer. Create a shield over an area selama 3 detik. Terus ada range physical atau magical defense plus 18.000 sama move speed plus 100%. Skill keduanya, Trumpet Gun, cancel a life debuff selama 10 detik. Terus HP dikalikan 60% area recovery. Wah, keren banget nih, keren banget, keren banget buat Ranger tipe Strange yang ada di depan. Terus ada skill ketiganya yang udah jadi Hyper, Trooper Gun. Cancel a life debuff juga, tapi cuma 7 detik sama HP dikalikan 80%. Ini misalkan 20% dari 60% tadi ya. 80% selama 7 detik. Di ability-nya ada gas mask, sama special ability-nya ada mineral mooch. Still the opposing team's minerals, slowing their production. Wah, mineralnya jadi lebih cepet nih kekumpulnya punya kita. Dan yang paling mencengangkan dari si Moon ini adalah Ranger Regeneration Time-nya. Cuma 6,5 detik. Wah, ini kayaknya belum dimasterin aja udah 6,5 detik Ranger Regeneration Time-nya. Apalagi kalau udah master ya. Wah, jadi berapa detik tuh. Kedua Ranger baru kita ini, Ranger Regeneration Time-nya juga lumayan cepet-cepet. Kita lihat punya si Sally. Ini Sally Ghost Car Sally yang masih Ultra. Ranger Regeneration Time-nya cuma 5 detik aja. Wah, keren banget. Oke, kita sekarang review si Ghost Car Sally ya. Nah, kalau si Sally ini aku dapet review dari Bang Esa Mahendi. Wah, ini dia Bang Esa Mahendi. DP-nya yang kemarin-kemarin sih fotonya sendiri kayaknya. Tapi sekarang jadi ganti cewek kecil. Mungkin ini anaknya Bang Esa ya. Bang Esa Mahendi. Mahendi. A-a Mahendi. Dia banget. Oke. Skill pertamanya, Swan Car Sally. Ini udah hyper ya. Rake Dash. Cancels Enemy Invincibility Skills. Attack dikalikan 1800% area damage. Terus ada Ghost Egg Bomb. Ini skill keduanya kayaknya. Attack per second dikalikan 150% area damage. Selama 10 detik. Skills made unusable. Selama 10 detik juga. Evade rate. Minus 30%. Swan Egg Bomb. Ini skill ketiganya. Attack per second dikalikan 250% area damage. Skill made unusable. Skill made unusable. Cuma di 7 detik sekarang. Evade rate. Minus 50%. Yang tadinya minus 30% aja. Ability bawaannya ada Gas Mask. Dan special ability-nya ada offensive buff strength. Get a buff when hitting strength type enemies. Wah. Ini nih nih. Keren banget. Kita lihat langsung. Performa dari Sally. Dan juga Simone. Ini video dari Bang Esama Handy. Kiriman Bang Esama Handy. Dia lagi nge-review Cavalry Moon. Yang hyper. Waktu mainin TVT. Wah. Ternyata Cavalry Moon ini posisinya gak terlalu di depan banget sih. Masih di belakangnya Mega Man. Itu adalah penampilan dari Cavalry Moon. Dan sekarang kita lihat performa dari Swan Sally. Attack range-nya jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Tuh. Moon-nya udah di depan. Tapi Sally-nya masih di deket tower kita. Tuh. Wah. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Serangan. Intinya. Dia kayak ngeluarin lidah gitu. Panjang banget ya lidahnya. Terus kalau skill-nya dia ngelempar. Ngelempar-ngelempar. Entah apa itu. Warna pink-pink gitu ya. Oke. Itulah video review. Moon dan Sally. Milih dari Bang Esama Handy. Karena aku gak punya ya. Kalau disuruh milih sih. Kalau aku punya kedua bibitnya. Mau ngehyperin atau ngeultrain. Moon atau si Sally. Aku mending ngehyperin si Moon-nya. Kenapa? Soalnya. Wah. Skill-nya gila-gilaan banget. Dan juga aku lagi butuh tipe ranger strange. Yang skill-nya mantep. Yang skill-nya mantep. HP-nya juga mantep. Tebel banget. Dan aku rekomendasiin. Kavalry Moon aja. Buat kalian pelihara. Kalau menurut kalian gimana? Mending si Sally atau si Moon. Oke. Aku tunggu jawaban kalian. Comment di bawah. Sekian dulu aja video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share this video. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel. Rangerifier. Keep strong rangers. Dadah. Sub indo by broth3rmax